Hai Sobat Untidar, kembali lagi di Untidar Weekly, bersama saya Rekasuci Kemalihadar punya Pak Anda. Kali ini saya berkesempatan merangkum berita seputar Universitas Tidar dalam satu minggu belakang. Apa saja beritanya? Mari kita simak. Baik, kabar pertama. Masih dalam rangkaian kegiatan orientasi setelah pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru, Untidar melalui badan eksekutif mahasiswa melaksanakan kegiatan bakti sosial pada hari Sabtu dan Minggu, 2 dan 3 September 2023. Baksos kali ini mengusung tema, bergerak bersama menuju mahasiswa peka, peduli edukasi, kooperatif, dan adaptif. Ada pun rangkaian kegiatan di hari pertama, dilaksanakan rebuisasi di Bukit Tidar, dan pembagian bibit tanaman kepada masyarakat di sekitar kampus, yaitu di wilayah Tuguran, Potrobangsan, dan di Seditoko. Dan di hari kedua, dilanjutkan dengan kegiatan bakti sosial, pendistribusian bantuan sosial. Dalam sambutannya, Rektor Untidar Prof. Dr. Sugiharto, Magister Sains, menyampaikan bahwa selamat, ini adalah salah satu bentuk dari Untidar. Kegiatan mahasiswa di alun-alun sebagai bentuk bagian dari rakyat, simbol rakyat mempertahankan perjuangan untuk rakyat. Sekarang bukan unjuk rasa, tetapi unjuk karya luar biasa Untidar. Ya, ini kegiatan yang bagus bagaimana rektor dengan jajarannya, dengan wakil rektor untuk membawa mahasiswa untuk lebih, apa namanya, peduli dengan kondisi masyarakat. Dan itu cara pembelajaran yang baik untuk membaur, supaya mahasiswa tidak menjadi kelompok yang tidak tahu tentang kondisi masyarakat sekitar. Baik, kita peralui pada berita yang kedua, Satgas PPKS dan ULBK Universitas Tidar mengadakan seminar nasional dengan tema Toxic Relationship pada Selasa 5 September 2023 di Gedung Kuliah Umum Dr. HR Suparsono. Pada seminar kali ini, mendatangkan Eh Putri Katulistiwa, Serjana Hukum selaku penggiat isu kekerasan seksual, Weni Anggraini, MPD, Konselor ULBK, dan Destri Trus Raya, Magister Humaniora selaku ketua Satgas PPKS. Baik, kita beralih pada berita yang ketiga. Fakultas Pertanian Universitas Tidar menyelenggarakan kuliah umum dengan tema Tumbukan Masa Depanmu Dengan Agribisnis di lantai 5 Gedung Fakultas Pertanian Kampus Sidotopo Untidar. Pada seminar kali ini, mendatangkan narasumber Prof. Dr. Insinyur Bayu Krishnamurti, MS, selaku Wakil Menteri Perdagangan Indonesia K-6, masa jabatan 19 Oktober 2011 sampai dengan 20 Oktober 2014. Kabinet Indonesia Bersatu, dan saat ini sebagai Ketua Dewan Pengawas Bulog. Baik, kita beralih pada berita yang keempat. Fakultas Pertanian Universitas Tidar menyelenggarakan kuliah umum dalam rangka launching program studi teknologi pangan pada Rabu 6 September 2023. Yang bertema, Pangan Fungsional Berbasis Agrokompleks Lokal. Di Gedung Kuliah Umum, Dr. HR Suparsono, Kampus Tuguran Untidar. Kuliah umum kali ini dihadiri oleh seluruh mahasiswa baru prodi teknologi pangan dan gizi. Tidak hanya itu, sebagai pemateri menghadirkan Prof. Dr. Insinyur Novi Zarazir, MSI, selaku dosen Universitas Andalas, dan Ketua Set Network Asia Pasifik. Yang pertama, mereka harus punya ilmu dulu. Apa-apa yang menyebabkan mereka malnutrisi, kemudian ilmu apa yang perlu dimiliki oleh mahasiswa sendiri dalam menghadapi permasalahan gizi itu. Jadi, karena mereka masih tahun pertama, maka diharapkan mereka itu mempunyai ilmu dasar yang lebih baik di dalam pangan ini. Dr. Insinyur Joko Sutrisno, Magister Pertanian, selaku dekan Fakultas Pertanian dalam sambutannya, menyebutkan, mudah-mudahan nanti dengan adanya prodi baru ini, teknologi pangan dan gizi, pemanfaatan dari alat-alat yang ada bisa lebih maksimal. Ya, kita sebagai mahasiswa ya Kak, terutama dari prodigisi, juga tadi ada dari teknologi pangan, itu karena kita di kuliah ini kita mempelajari tentang agro-krompek lokal juga, itu nanti kita akan memiliki potensi untuk mempelajari dan juga mengembangkan budaya-budaya lokal yang ada di sekitar kita. Kita beralih pada berita yang kelima. Universitas Tidak melalui Biro Perencanaan Keuangan dan Umum mengelenggarakan sosialisasi transformasi. Universitas Tidak menuju Badan Layanan Umum, BLU, kepada seluruh pegawai pada Rabu 6 September 2023 di gedung Dr. HR Suparsono. Prof. Dr. Sugiyarto MSI dalam sambutannya, transformasi untidar dari Satkar menjadi BLU bertujuan untuk memperbaiki kualis pendidikan, terutama dalam bidang penolahan keuangan dan sumber daya manusia. Dr. Andesantoso Trihan Tanto, Master of Ecotensi, Tim Transformasi Satkar BLU, juga Dekan Sekolah Fokasi Universitas 11 Maret, menjelaskan bahwa BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya, didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Kita beralih pada berita yang ke-6. Universitas Tidak melalui Lembaga Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat mengadakan forum group discussion terkait penyusunan instrumen penelitian indikator keberhasilan program Roda Nyamas Bagia pada Rabu 6 September di ruang Rapat Rektorat Universitas Tidak. Acara ini dihadiri oleh tim LPPM Untidak dan perwakilan Pemba Kota Magelang. Acara ini berkaitan dengan kerjasama antara Pemba Kota Magelang dengan LPPM Untidak dalam rangka penentuan pengukuran keberhasilan program Pemberdayaan Masyarakat Maju Sehat dan Bahagia. Ya, jadi begini, di Kota Magelang itu kan ada program Roda Nyamas Bagia Pemberdayaan Masyarakat Maju Sehat Bagia dengan diberi dana 30 juta per RT per tahun. Nah, itu di dalam proses pelaksanaan, kemudian evaluasi, kemudian pengukuran keberhasilan itu bekerjasama dengan Universitas Tidak, dalam hal ini adalah LPPM. LPPM, mulai dari proses perencanaan, jadi perencanaan di RPJMD itu sudah melibatkan LPPM dari proses perencanaan. Kemudian proses pelaksanaan, kita ada pendampingan-pendampingan, kemudian proses evaluasi. Tahun kemarin kita diminta mengevaluasi pelaksanaan Roda Nyamas Bagia dan tahun ini kita diminta untuk pengukuran keberhasilan. Jadi program itu, apakah berhasil atau tidak di masyarakat kerjasama dengan LPPM untuk menentukan keberhasilan. Ya, artinya ada kebanggaan itu sendiri, artinya ini UNIDAR merupakan institusi awalnya ada lokal, tapi sekarang menjadi go nasional, sudah menjadi PTN dan kita juga memiliki semacam bahwa lokal bisa nasional juga. Dan kerjasama dengan UNIDAR tentu saja menjadi bagian sebagai upaya pemberdayaan institusi di mana UNIDAR bisa berkiprah untuk Kota Magelang. Kita beralih pada berita yang ketujuh. Universitas Tidar melalui BMKM dan UKM Pelita menyelenggarakan pameran jurusan pada Kamis September 2023 di Gedung Dr. HR Suparsono, Kampus Tuguran. Acara ini diperuntukkan untuk masyarakat umum, mahasiswa baru, dan siswa-siswi SMA-SMK Kota Magelang. Tidak hanya itu, kegiatan pameran jurusan ini akan menjadi kesempatan emas untuk mengeksplorasi berbagai jurusan yang terdapat di Universitas Tidar dan mendapatkan wawasan lebih dalam tentang karya-karya dari mahasiswa Universitas Tidar yang nantinya akan dipamerkan. Wali Kota Magelang Muhammad Nur Aziz juga menyampaikan bahwa dengan adanya pameran jurusan menunjukkan bahwa mahasiswa Universitas Tidar memang kreatif. Dan kreatif inilah yang nantinya akan memimpin dimanapun mereka berada. Jangan sampai mahasiswa berhenti berinovasi. Jika nantinya mahasiswa memasuki dunia pekerjaan, inovasi inilah yang akan memimpin di bidangnya masing-masing. Uncah tidak dengan tagline-nya berbasis kewaruzaan dengan kearifan lokal ini, mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri sesuai dengan prodinya masing-masing, untuk berkreasi, untuk menciptakan hal-hal yang sifatnya bisa mengembangkan potensi diri dan tentunya bisa menghasilkan sesuatu yang positif buat mahasiswa. Kesiapan mahasiswa untuk menyosong masa depan, dunia kerja dan sebagainya. Oke Sobat Untidar, itu tadi adalah beberapa kabar dari Universitas Tidar selama satu minggu belakang. Jika kamu ingin tahu kabar selangkapnya, langsung saja kunjungi website Universitas Tidar di www.untidar.ac.id. Sekian liputan kali ini, saya Reka Suci dan segenapur Untidar TV yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di minggu depan. Bangga jadi Untidar! Terima kasih telah menonton!